Hai Moms, saya Meli. Kali ini saya mau share gimana sih cara menghilangkan kurap secara alami. Salah satu jenis masalah kulit yang sering dialami oleh sebagian orang adalah kurap. Apakah Moms pernah mengalami masalah kurap? Kurap ini disebabkan oleh jamur yang rasanya cukup bikin gak nyaman banget nih, misalnya gatal. Kurap ini bisa menular. Untuk itu sebaiknya kamu menghindari seseorang yang tengah mengalami hal ini. Nah, jika Moms tengah mengalami masalah kurap, yuk simak ada tiga cara alami yang bisa digunakan untuk menghilangkan kurap. Pertama adalah cuka apel. Kandungan asam yang ada pada kandungan cuka apel ini ternyata bisa digunakan sebagai bahan pengobatan untuk menghilangkan kurap karena memiliki sifat antibakteri. Nah, Moms bisa mengolaskan cuka apel yang telah dicampurkan dengan air lewat perbandingan 1 banding 1 pada area yang mengalami kurap. Lakukan cara ini setiap hari hingga masalah kurap bisa teratasi. Kemudian lanjut adalah minyak kelapa nih, Moms. Minyak kelapa juga dikenal memiliki sifat anti jamur dan juga antibakteri yang artinya bisa menghempaskan masalah kurap. Sebelum digunakan, panaskan minyak kelapa terlebih dahulu. Kemudian diamkan hingga suhu minyak kelapa menjadi hangat dan aman untuk dioleskan ke kulit. Nah, Moms bisa mengoleskan 2-3 kali sehari agar hasilnya maksimal. Dicoba ya! Kemudian yang terakhir dan yang pasti kamu punya di rumah adalah kunyit nih, Moms. Ya, kunyit ini memiliki sifat antibakteri dan juga anti-inflammasi. Nah, Moms bisa memanfaatkan kunyit dengan mencapurkannya pada minyak kelapa, lalu aduk sampai rata. Kemudian bisa langsung aja dioleskan pada bagian kulit yang terdapat area kurap. Namun bila kamu memiliki kulit yang sensitif, jangan lupa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu pada dokter sebelum mencobanya di rumah. Oke, Moms, itu dia tadi beberapa cara alami untuk menghilangkan kurap. Semoga video ini bermanfaat ya bagi Moms. Kalau gitu sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Melly, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!